Selamat malam ketemu lagi dengan Begin di acara kita Diver Story yang ke 13 kita mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semua ya nah teman-teman malam ini kita bakal ngobrol dengan seorang teman teman saya juga yang apa yang sudah jauh lebih lama ya berkiprah di dunia penyelaman nah jadi beliau ini udah lama jadi instruktur dan memang apa ya banyak banget pengalamannya dan kalau teman-teman follow IG-nya dia itu waduh kita bisa ngiler itu ngeliat fotonya cakep-cakep bener ya bagus-bagus banget gitu ya nah kita akan ngobrol sama kalau menurut saya sih salah satu tokoh selam ya di Sulawesi Utara ya tempatnya di Manado nah beliau ini namanya namanya Godlife Bang Godlife Bang Godlife ini penyelam instruktur selam ya yang banyak ya banyak banget aktivitasnya ya menyelam di ya segala macam selam lah udah dikerjain ya terakhir kalau ikutin IG-nya dia nih ngurusin apa kapal lah ya tapi malam ini kita akan Bang Godlife ini adalah untuk cerita tentang bagaimana pengalaman dia bagaimana ucah dia ya hingga menjadi penyelam dan apa mengembangkan diri menjadi fotografer Bang ini udah hadir nih halo Bang wish kemanan halo selamat tidak bersuah selamat malam Bang maaf ini kita undur-undur nih ada panggilan darurat aman 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 ya apa gimana sekarang Bang Godlife ini jadi saya sekarang lagi di atas kapal di atas kapal oke di atas kapal bertempatan ada sedikit pekerjaan tentang underwater underwater work jadi di setiap suasana selalu siap untuk berbagi pengalaman tentang dunia penyelaman terima kasih Bang jadi terima kasih banget nih saya ketemu Bang di Bogor ya waktu itu ya kita ya iya di Bogor saya lagi jadi seorang siswa untuk belajar tentang terubu karang saya punya dokter luar biasa tapi saya salut ya maksudnya ketika diantara apa apa diantara teman-teman yang muda-muda tiba-tiba muncul Bang Godlife yang masih mau terus belajar ini kalau menurutnya luar biasa tuh Bang dan apa ya kami sendiri ya bagus juga ya gak perlu menjelasin lagi ke mahasiswa sebenarnya dengan hadirnya Bang Godlife dan teman-teman yang lain itu selain mahasiswa apa yang memberikan gambaran ke mahasiswa ilmu ini penting sebenarnya sangat penting ya betul terima kasih sekali itu ya nah jadi kita kita mulai aja Bang ini nah jadi Bang Godlife ini terjebur di dunia penyelaman sejak kapan Bang? jadi seorang penyelam sejak 95 tahun ya 95 saya mulai menekuni tentang penyelaman 4 tahun kemudian di Surabaya Surabaya karena waktu itu masih berdinas kan di Surabaya jadi menekuni benar-benar serius di penyelaman setelah saya mutasi ke Sulawesi Utara ya tepatnya di Kota Bitung itu dunia penyelaman itu by by accident apa memang bagaimana ceritanya berawal sebagai seorang penyelam itu combat divers jadi penyelaman yang benar-benar ya combat jadi seorang penyelam tempur ya tapi dilihat dengan prospek kehidupan yang berkembang penyelaman tempur itu tidak bisa berkembang hanya di lingkungan militer akhirnya saya ya berbalik 180 derajat menjadi recreation divers jadi ini awal mula kenapa saya menjadi seorang penyelam rekreasi yaitu setelah banyak belajar dari senior belajar dari teman-teman belajar dari junior-junior saya ternyata menjadi penyelam yang memiliki potensi atau selam rekreasi kita harus benar-benar harus menekuni dengan benar jangan hanya percaya bahwa seorang penyelam combat atau penyelam tempur itu sudah lebih dari yang lain ternyata kita dibawa dari yang selam rekreasi ini menarik ya setelah nah ini kita masih menunggu lakukan ini saya gak tahu nih sinyalnya jadi sebenarnya saya mungkin ya dari militer kemudian rekreasi lalu ke komersial wah komersial artinya apa ya dengan seiring perjalanan ya ini apa terjadi pengembangan apa pengembangan juga ya kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan lagi ya saya telah meneliti karil dari tiga aspek saya juga beralih ke fotografi bawah laut nah ini yang kita bahas pas banget ini iya iya aduh saya lihat fotonya bang motelife ini suka pusing itu suka aduh ini kok bisa begini motretnya gitu ya oh gitu jadi pengembangan untuk foto itu memang tidak murni harus kita ikuti dengan imajinasi seorang pencipta foto jadi benar-benar kita harus melihat dari sisi pemirsa ya mereka mau kita punya foto itu apa yang mereka inginkan kita harus ikuti mereka seperti itu jadi istilahnya foto kita ini foto bukan pribadi tapi milik banyak orang agar milik banyak orang memang kita pelaku pengambil foto tapi kalau pelaku pengambil foto fotonya hanya untuk dirinya sendiri sesuai dengan tujuannya dia itu tidak akan berkembang jadi kita menyugurkan foto kita itu harus mengikuti selera dari teman-teman di sosmed biasanya kan lebih berkembang iya betul jadi netizen ini luar biasa dia lebih ya bang ini cerita fotografi tadi kan kata abang juga baru bukan apa dari combat rekreasional kemudian komersial terus menambah lagi pengembangan di under fotografi itu sejak kapan tuh saya menurut ya fotografi itu berawal tahun 2003 sejak masih menggunakan kamera yang masih negatif film saya pertama itu memakai yang produknya CNC yang memakai role film siap negatif film yang biasanya hanya pakai 24x ikuti 24x foto udah habis atau dengan spelling 4x dapat bonus seperti itu jadi benar-benar foto itu harus seteliti mungkin karena ini mengejar jumlah foto harus didapat sedangkan momen itu banyak seperti itu jadi dengan suasana seperti itu dengan keterbatasan foto yang harus kita ambil dengan makanya kita harus meneliti betul ini biota ini hidupnya dimana dia berkamuflasinya dimana agar kita bisa mendapatkan foto yang bagus walaupun dengan foto yang hanya dibatasi oleh jumlah foto hanya 24x tapi sekarang dengan memori kart yang lebih besar kita bisa ambil foto 1000 foto dalam satu kali penyelaman tidak bagus dihapus tidak bagus dihapus tapi kalau ini gak ada papus-hapusan foto sekali foto itu harus benar-benar dikunci yang baik nah bang tahun 2003 itu itu abang belajar dari siapa atau saya belajar itu otodidak 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 tapi ternyata setidak kita ambil referensi dari majalah dari internet tetap tidak bisa berkembang untuk mendapatkan satu foto yang baik kita harus mengikuti kursus dan menjadi guru besar saya dalam pengambilan foto yaitu jeb de guzman jeb de guzman yaitu fotografi dari filipin dia seorang fotografi no editing wih langsung jadi ya langsung jadi dan koreksinya foto itu dia dalam air langsung oke jadi dia ngajari saya bagaimana sih hasil foto dalam air bisa jadi bagus kita harus koreksi di dalam air juga itu guru pertama saya dari 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 Filipin kemudian guru kedua saya adalah dari Amerika oke anycure anycure iya beliau si beliau yang mengajari saya bagaimana mengambil foto sesuai dengan keinginan oleh netizen kemudian ada satu yang dia sampaikan ke saya menjadi seorang fotografi jangan berpikir Anda memiliki rumah nah itu maksudnya apa ini maksudnya ini satu gaya bahasa yang mungkin kita harus dalam saya sampai berpikir kurang lebih ya empat hari kenapa dia mengatakan bahwa menjadi seorang fotografi yang baik dan sukses atau fotografi profesional Anda jangan berimpi bermimpi bahwa Anda akan bisa membeli rumah atau Anda bisa membeli mobil lebih baik Anda bermimpi jalan kaki nah tapi dari hasil fotomu itu Anda akan mendapatkan rumah dan mobil yang Anda impi-impikan ini ini menjadi satu motivasi ke saya dan akhirnya tek-k tek itu saya terpecahkan oleh saya sendiri nah di hari keempat dia panggil saya dia panggil saya untuk sudah dapatkan jawaban itu saya bilang saya sudah menemukan jadi bahwa yang menghasilkan foto yang baik adalah equipment yang baik oke iya jadi kita jangan berpikir rumah tapi berpikirlah kamera yang kita pakai jadi kalau mau jadi seorang profesional siapkanlah equipment yang kita pakai atau jenis kamera yang kita pakai benar-benar yang profesional dari hasil foto itu ya yang pro dari hasil foto itu fotomu bisa dijual dan orang akan membeli fotomu dengan lebih dari harga kamera yang kau pakai namanya fotografer senjatanya modalnya yang kamera kamu kayak ya modalnya yang lama traktor cangkul mana traktor ya betul kalau mau cepat ya modal traktor lama ya modal cangkul sama jadi fotografer kayak gitu nah ngomong-ngomong tadi ada ini yang menarik nih bang ya ada foto non-edit atau kita sudah bisa mengedit foto di bawah laut nah itu tipsnya gimana tuh bang tipsnya itu kita harus mengenal mengerti betul karakritisnya dari kamera tersebut oke kemudian kita banyak mencoba sesuatu itu objek yang di laut kita bawa ke darat kemudian kita mencoba dan mencoba mencoba kemudian mengerti tentang bagaimana perubahan warna ketika masuk ke kedalaman 5 meter 10 meter 20 meter sampai 30 meter jadi spektrum warna ketika dia berubah dalam air itu menjadi salah satu acuan kita untuk mendapatkan satu gambar yang baik oke kalau zaman sekarang kan orang mendapatkan gambar yang bagus tidak perlu beli kamera yang mahal karena kamera sekarang kan kamera pintar tapi si punya kamera yang jadi bodoh karena kamera yang bikin kita jadi bodoh karena tergantung alat karena alat ini menarik jadi jangan merasa dimudahkan juga oleh alat jangan merasa dimudahkan oleh alat karena alat yang membuat jadi hasilnya bagus akhirnya si fotografinya jadi tidak tahu apa-apa alat yang mengatur kita punya kemampuan tapi seharusnya alat yang mengikuti kita itu seorang profesional oke ini menarik nih bang nah kan tadi foto note editing menurut pengalaman alat hal yang paling basic kalau kita motret bawah laut itu apa yang perlu kita ketahui apa apa yang apa minimal minimalnya bisa kita kontrol ketika ada kamera kita harus mengatui tiga aspek kamera yang harus kita tahu yaitu kita harus mempergunakan ISO yang tepat oke kemudian pencahayaan pencahayaan lalu aperture yang kita butuhkan oke ini sangat sangat dominan ketika kita mendapatkan foto no editing ya kemudian yang paling terakhir adalah posisi kita atau netral buoyancy kita nah ini penting nih netral buoyancy netral buoyancy karena seorang buoyancy nya perfect goyangannya tidak ada pasti dia mendapatkan foto yang sharping oke ya sekarang orang bisa bermain ya berarti kita harus dengan foto buoyancy dulu ya bang ya ya betul sekali karena kenapa buoyancy penting ketika mengambil foto buoyancy tidak bagus fotonya sudah jelek daerah sekitar pengambilan foto juga rusak nah ini nih teman-teman nih perlu dicatat ya sampai kita mau model yang bagus yang di sekitarnya dirusak nih kita rusak iya oke gak apa-apa kalau di sekitar kita itu pasir walaupun pasir ada kemungkinan seorang fotografi akan tersengat oleh ikan-ikan yang hidupnya di pasir seperti stonefish atau murai nah ini yang sangat berbahaya jadi buoyancy diutamakan seorang fotografi untuk mendapatkan hasil yang benar-benar sharping kemudian lingkungan di sekitar pengambilan foto benar-benar terjaga mas jaka halo mas jaka terima kasih udah bergabung ini guru saya nih mas jaka nih iya guru saya juga di SSI ya jadi jadi ada tadi ISO kemudian apa aperture apa aperture sama tadi cahaya pencahayaan pencahayaan nah abang dari apa ya kan kadang-kadang fotografer ini kan walaupun ada tiga aspek ini tapi kadang ada yang dia sukai gitu ya ada yang dia merasa lebih mudah berasa sering digunakan gitu nah dari tiga ini kalau dalam motret abang yang mana nih yang sering dimainin saya pasti akan bermain dari semua aspek tersebut karena kalau kita ISO-nya kita buat lebih tinggi bukanya ISO lebih tinggi hasil foto itu akan berubah juga kita bukanya ISO-nya rendah itu hasil fotonya juga akan berubah juga demikian juga aperture juga pencahayaan semakin dalam hasil gambar di 10 meter dengan gambar di 20 meter dengan tidak merubah ISO tidak merubah aperture tidak merubah cahaya hasil gambar akan lebih gelap jadi seorang fotografi dia harus mengenal dimensi kendalaman perubahan cahaya kemudian perubahan kamera itu harus tetap dicoba jadi untuk mendapatkan satu saya punya tim ketika dia mendapatkan satu foto yang bagus jangan pernah berpikir dalam satu kali penyelaman anda mendapatkan foto 5 atau 6 objek carilah satu objek dengan hasil foto yang luar biasa oke ini penting jadi kalau tidak perlu banyak tidak perlu banyak ada satu itu sudah bagus ya sudah luar biasa ada satu dapat foto bagus dengan mengambil beberapa sudut pandan kita ambil sudut pandannya seperti apa dari top samping bawah tengah face to face sudah cukup untuk kita dapat satu gambar yang bagus daripada kita mengambil 5 objek tapi hasil foto dari 5 objek itu tidak ada yang kita inginkan atau tidak ada yang kita bisa kasih kepada audiens kita ya mending kita kalau nyelam dan ada dalam rangka fotografi juga kita mencanakan dari awal angel yang berbeda berbeda baik bang ini ada pertanyaan nih dari lain dia bertanya butuh pencahayaan yang bagaimanakah untuk melawan spektrum warna di kedalaman gimana itu bang oke untuk spektrum kedalaman kita butuh cahaya semakin tinggi cahaya yang kita dapatkan gambar itu akan semakin detail dengan mengatur bukaan lebih rendah aperture maupun ISO nya oh berarti pencahayaan nya lebih kuat tapi aperture nya ISO nya juga rendah jadi kita akan tempat cahaya yang cukup dan detail detail akan detail karena kita mengambil foto objek adalah objek bergerak betul ketika kita mengambil pencahayaan sedikit dan akan menaikkan ISO sama aperture akhirnya kamera itu akan goyang kamera goyang kemudian objek juga pasti goyang gak ada dalam air kita mengambil objek dia diam betul sediam-diamnya objek pasti dia akan bergerak apalagi pengaruh arus kita yang bergerak kalau kita tidak bergerak berarti kita menyentuh menyentuh daerah penyelaman daerah penyelaman kalau kita sudah menyentuh berarti ada kemungkinan bahwa kita itu akan terjadi sesuatu karena yang rusak atau badan kita yang rusak yang tusuk apa aja jadi kita harus mendapatkan ISO-nya bukanya lebih rendah cahaya lebih banyak agar walaupun objek itu bergerak tapi hasil foto kita bisa dapat detail oke nah ini ada tambahan nih pertanyaan dari safety juga kalau makro untuk nudibranch kadang-kadang kan aku lihat fotonya Bang Godwil tuh apa detail gitu ya cuma apa antenanya aja insangnya aja gitu nah itu gimana tuh ngambil itu gini gini Bang Doktor itu kita sudah masuk di art foto nah aduh berat ini art foto itu kita sudah berbahasa tentang seni kita ngambil foto ada orang foto sebagai foto sebagai identifikasi nah itu saya itu foto kita punya guru besar sebagai foto identifikasi jadi dia hanya pengen foto itu ada lengkap mata ada ekor ada bodega ada betul ketiga seorang melihat waduh ini foto kok semuanya full wadan tapi ada yang mau seperti yang Pak Doktor sampaikan hanya pengen dia punya antenanya aja ada pengen matanya aja nah ini sudah masuk ke art foto art foto itu berarti kita harus menambah equipment yang kita butuhkan atau aksesoris aksesoris dalam pengambilan foto dalam air itu sangat banyak bisa handmade buatan sendiri atau buatan pabrikan oke banyak yang saya buatan sendiri itu biasanya saya berkreasi sendiri nah jadi kadang foto saya mungkin orang lain tidak bisa mendapatkan saya kok bisa mendapatkan karena saya orangnya suka mencoba jadi hasil foto kemudian dengan jenis foto foto yang saya sukukan ke audiens ini mungkin ada yang lain tidak menyukai ada yang lain menyukai ya betul 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 ya semua orang suka itu pasti ada ya tapi saya berharap dari presentasi 51 49 berarti itu saya sudah lumayan saya sudah bisa menyebutkan bahwa hasil foto saya disukai oleh banyak orang ya jadi menjadi ambil foto kita harus memiliki aksesoris yang menunjang aksesoris itu tidak mahal ya ya apalagi nudibrands nudibrandsnya itu adalah biota yang diam biota yang diam sekarang kalau saya ada di rumah mungkin saya bisa tunjukkan ikutin apa yang saya pakai ketika saya mendapatkan foto seperti ini jadi mungkin next kita punya next nanti saya akan tunjukkan foto saya jenis ini diambil dengan equipment seperti ini nah boleh itu bang kalau kayak gitu kita nge-zoom aja biar teman-teman bisa nah boleh kita buka zoom aja kita buka zoom biar saya bisa langsung display foto saya kemudian equipment yang saya pakai karena art foto itu memiliki banyak equipment yang kita persiapkan tapi itu mudah dengan modal hanya 10 ribu atau 20 ribu ya saya kira kita sudah bisa mendapatkan oh enggak enggak yang juta-jutaan itu kan karena pabrikan oh betul itu pabrikan tapi sebenarnya karena kita yang enggak tahu maunya jadi yang penting udah ada kita beli aja udah siap di toko dijual dengan harga serat 1 juta 2 juta sebenarnya dengan buatan 10 ribu hasilnya akan sama bang ini ada pertanyaannya bang dari Firli halo Birli bang kalau bang saya kalau foto selalu ada noise bintik-bintik kecil putih bagaimana tipsnya agar fotonya menjadi clear oke jadi ketika kita ngambil foto ada noise bintik-bintik putih itu namanya pengaturan cahaya terlalu besar yang keluar lewat flash oke atau lewat video like kemudian partikel yang ada di area penyelamat itu terlalu terlalu banyak ya kenapa partikel penyelamannya tidak ramah lingkungan oke hingga hingga pasir atau partikel yang ada di karang atau di di alam alam laut itu terangkat semua akhirnya partikel tersebut ketika kita menggunakan flash menggunakan flash dengan cahaya yang maksimal dengan pengaturan ISO terlalu besar bukannya akhirnya partikel partikel pasir atau lendir-lendir yang ada itu menghasilkan pencacahaya yang warna putih oke seperti itu kan gini bang pirli ini sering nyelemnya di pulau seribu sama tanya memang walaupun kita udah boyansi-boyansi itu kan tetap aja tuh bang ada putih-putihnya tuh itu kalau yang kayak gitu gimana itu bisa disiasati dengan cara kita menggunakan black background black background oke ya black background istilahnya gini kita bukannya jadi kecil jadi kalau contoh saya pakai ISO-nya kalau kita kamera 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 DSR kita pakai ISO 200 atau ISO 100 aperture-nya F-nya kita pakai 18 oke kecil ya ya kemudian kameranya kameranya dia punya cahaya flash-nya itu kita setelahnya separuh ya mungkin separuh aja nggak usah full mendekati ke objek oke pasti tidak akan terjadi pasti tidak akan terjadi partikel yang muncul pasti benar-benar clear dan surfing fotonya itu tapi kalau kita mengejar mengejar white tidak usah pakai flash tidak usah pakai flash tidak usah pakai flash kita hanya pakai video like saja oke karena kalau kita pakai video like dengan menggunakan kamera biasa kalau kita pakai DLSR kita pakai lensa fis-eye ya berarti objek dengan saya objek dengan fotografi akan lebih dekat betul fis-eye ya dengan menggunakan video like gambar akan mendapat gambar yang cahaya yang terpantul oleh video like akan jadi jelas itu kalau partikelnya banyak kalau kita memakai kamera compact dengan menggunakan tambahan lensa white lens itu juga tidak bermasalah sistemnya sama seperti yang kamera di lesar tetap aja kita pakai video like mungkin 3 atau 4 baru kita ambil foto biasa jangan pernah kalau dalam posisi air tidak air keruh menggunakan flash pasti gambar yang didapat akan banyak vertikel siap nah ini teman-teman jadi strategi pemotor pemotor memang lihat kondisi lingkungannya kalau banyak keruh kita tidak bisa pakai flash yang tapi kalau pakai video like on terus kita baru rekam itu mungkin bukan lebih mudah seperti lebih mudah ya nah ini apa ini dari wakatobi underwater nih waduh dari wakatobi luar biasa kalau pakai video like saja tidak pakai stroke setting harus custom atau auto itu tergantung untuk menggunakan mode yang ada di kamera bisa kita pakai auto jangan pernah menggunakan auto ya kenapa auto auto itu berarti secara otomatis kamera akan berubah ketika makin tidak ada cahaya kamera akan mengeluarkan cahaya sendiri secara otomatis akhirnya efek daripada video like akan over oke ya paling bagus kita menggunakan mode adalah manual manual ya manual ya manual setiap di dalam air itu jangan pernah menggunakan auto ya saya 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 tidak menggurui tapi praktek yang saya lakukan saya tidak pernah menggunakan mode apapun di dalam kamera selain mode manual agar apa yang saya inginkan di dalam kamera dan di dalam air dia harus mengikuti kemuan saya kamera harus ikut saya jangan pernah saya harus ikut kamera oke untuk mendapatkan hal tersebut berarti saya harus menambah lighting oke ketika kita sudah menambah lighting jangan pernah lagi kamera di setting di auto karena ketika kita kasih settingannya di auto kamera akan menyelesaikan dengan cahaya yang masuk akhirnya hasil foto kita akan over seperti itu jadi bisa kita pakai custom kalau kita sudah pakai stroke video light itu artinya kita harus siap-siap manual ya bang ya ya harus manual karena harus manual hitung-hitungannya akan over biasanya seperti itu ya akan over nah ini ada ada pertanyaan ini bang seru juga nih banyak yang nanya bagus lah bagus sama-sama belajar sharing ya bang ya sharing ya sharing jadi nah ini ya dari sepian lagi pada umumnya kalau tanpa equipment tambahan foto di kedalaman rata-rata warnanya selalu kuning kira-kira kenapa itu kuning kalau saya sih biasanya atau biru ini kuning ini gimana jadi gini ini kita kembali lagi ke spektrum warna warna merah dia hilang di kedalaman 10 meter jadi warna hijau semua warna akan berubah setelah dia masuk ke 10 meter yang tidak pernah berubah yaitu warna kuning dan warna hijau oke makanya mau kedalaman 10 turun ke bawah 20 30 hasil foto kita pasti hanya dua warna saja kalau bukan hijau pasti kuning itu sangat dominan betul mau dia kamera gopro 9 yang sekarang keluar yang terbaru atau kamera kamera pintar yang seri Olympus TG6 itu seri TG yang mudah digunakan pasti ketika dia masuk kedalaman 20 mulai dari 10 pasti hanya ada dua warna yang dominan yaitu warna kuning dan hijau karena dua warna itu tidak pernah hilang akibat pengaruh spektrum warna di dalam air seperti itu tapi kalau warna merah itu paling dominan ketika sudah turun mulai 5 meter masuk ke 10 meter hilang warna merah merah itu akan menjadi warna agak hijau nah itu kalau tanpa equipment tambahan kira-kira tidak bisa tidak bisa tetap dia hanya jadi dua warna hasil gambar kita oke kecuali dia masih dikedalaman 5 meter atau paling dalam 45 meter masih bisa dikejar dengan menggunakan filter filter merah ya filter merah itu filter merah cuma jangan sampai kita menggunakan dikedalaman 2 sampai 5 meter dia harusnya kebawa 5 meter kebawa karena dia mengejar filter merah itu mengejar warna merah yang hilang mulai dari kedalaman 6 sampai 10 itu filter ketiga dia dipakai di atas 4 meter over warna merah nanti dihasil video kita atau foto kita iya tuh nah itu temen-temen nah ini ada nih dari aswan antonio auto disilang manual contreng wah iya ini menarik ada dari dispar bitung ini bang waduh dispar bitung ya kampung saya bang live hadir juga disini jadi sebenarnya kalau saya sendiri bang saya alirannya auto semua bang itu gini kenapa kita punya aliran auto saya tidak menganggap itu salah itu baik ya selama kita belum memahami tentang penggunaan auto aperture nya atau manual atau yang CCM atau underwater itu kan semua kamera kan ada settingnya itu ada kurang lebih ada 10 setting mode kamera itu tidak masalah semua punya keuntungan dengan sudah diatur oleh pabrikan bahwa menggunakan auto seperti ini sebenarnya auto penggunaan itu adalah penggunaan kamera yang di darat karena di darat itu tidak ada distorsi jadi jadi di darat tidak tidak ada distorsi ketika sudah makin gelap otomatis rumah sudah menyalakan lampu kalau dia masih dalam batas cahaya matahari kamera akan otomatis dia menyesuaikan dengan suasana matahari tapi kalau dalam air tidak bisa mengikuti dengan cahaya matahari karena pengaruh distorsi yang dalam air itu sangat besar distorsi dalam air itu seperti arus partikel cahaya itu efek-efek yang terjadi dalam air seperti itu untuk itu saya ada alasan sendiri kalau saya sambil ngambil data sambil motret sambil macam-macam kerjanya di bawah betul setting kamera kayaknya perlu effort saya kadang-kadang ngambil data itu bisa satu setengah jam sendiri ngambil data doang tapi kalau kamera bagus untuk ambil data kita pakai seri TG aja oh TG wah ini mantap nih kalau tidak suka mau setting segala macam dia punya aturan di dalam ISO ISO aperture punya kedalaman yang diada di kamera lebih baik saya serangkan menggunakan TG hanya dengan modal satu kamera TG kemudian satu video like itu sudah mendapatkan hasil foto yang bagus oke ini buat teman-teman ya jadi ya saya bukan saya bukan mensponsoris Olympus tapi setidaknya yang teman-teman yang suka jadi peneliti untuk mengambil foto yang karena kita punya pekerjaan kan banyak itu jarak hamparan karang setting kamera kan sudah malas jadi tinggal ambil data ini ada ikan cak data jumlah ikannya berapa jenis segala macam kamera Olympus TG seri 3 paling paling bagus untuk dipakai powerful daripada kita menggunakan seri Canon seri G seperti itu nah ini ada pertanyaan lagi dari Wakatobi dan kalau di kedalaman 20 meter settingan white balance masih bolehkah pakai video light buat foto kalau white balancenya disetting sangat bagus sangat boleh sekali tidak tidak dilarang selama untuk video like-nya kita menunjang karena menggunakan video light tergantung dengan berapa besar space yang dipakai oleh lensa kita karena video light ada keterbatasan ketika kita pakai video light ada jarak 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 yang dia tempuh iya ini lagi seru-seru ya mengetahui kita pakai dua video light atau pakai tiga biasanya kan orang video light dia cuma pakai satu satu doang buat ini karena dia hanya fungsinya video light satu itu dia hanya dia hanya mempush cahaya untuk masuk menambah untuk mendapatkan fokusing lebih cepat biasanya dipakai oleh DLSR karena dia mendapatkan fokus cepat dia mengejar kecepatan untuk mengambil gambar yang seharusnya yang menjadi objek yang menjadi dominan adalah lampu kedep atau flash flash video light hanya untuk cahaya bantu agar mendapatkan fokus yang lebih cepat tapi kalau dia menggunakan video light untuk benar-benar mengambil video minimal videonya itu harus ada dua video ada dua video light agar penggunaan setting yang menggunakan white balance itu bisa tercover dengan cahaya yang masuk di kedalaman lebih dari 20 meter kedalaman lebih dari 20 meter adalah kedalaman paling bagus untuk mengambil video mengambil video karena tidak ada lagi suara-suara yang bising tapi ingat ketiga ini yang jadi catatan tip saya waktu mengambil video jangan pernah lagi suara kamera kita itu di kasih volume jadi harus off jadi ya off atau dinolkan agar video kita benar-benar senyap saya baru dengar nih kenapa banyak video kita buat video-video dalam air yaitu videonya itu ada bunyi suara pernafasan kita itu masuk di dalam di dalam rekaman video itu sangat mengganggu walaupun kadang kita bisa editing ya kita bisa editing ketika kita editing video menghilangkan suara itu akan merubah ukuran daripada size video tersebut oke harusnya videonya high definition ketika kita hilangkan volume suara lewat aplikasi akhirnya hasil video kita juga akan berkurang dia punya size-nya lumensnya yang akan kita butuhkan jadi saran saya kalau bisa ketika kita mengambil video biota mendapatkan video yang bagus volume kamera untuk pengambilan itu di nolkan di off jadi benar-benar itu ketika kita mau set dengan suara yang akan kita masukkan modeming itu lebih bagus oke jadi tidak ada pengaruh daripada suara yang keluar daripada mulut pernafasan kita ini ada pertanyaan lagi nih dari Bagus Prakoso wah ini teman saya nih bang abang oh siap gear starter pack untuk underwater fotografi di atas 15 meter itu rekomendasinya apa untuk gear yang kita pakai di atas 5 meter maksudnya 5 meter up atau 15 meter down nah itu dia tuh ini bingung coba kalau di lebih dalam dari 15 down ya masing-masing kamera atau hostingnya itu kan sudah disiapkan batasan minimal itu dia 40 itu produk yang dari Canon itu sendiri tapi kalau CNC iklai dia sampai ke 60 60 kalau gear yang dibawa di atas 15 up itu biasanya bawaan dari kamera itu sendiri kamera yang tidak menggunakan housing hanya bawaan kamera yang bisa waterproof itu biasanya dari 15 meter up itu sudah bisa kita pakai tapi kan yang tidak pakai housing biasanya dia dibawa 15 itu sudah toolsnya sudah tidak akan berfungsi dengan bagus nah makanya kenapa muncul contoh Olympus yang dia CDTG yang seharusnya dia bisa dipakai 18 meter tanpa menggunakan housing ternyata mereka mengeluarkan housingnya juga double double housing bisa dipakai sampai 60 meter seperti itu jadi gear yang kenapa ada 15 sampai 60 itu tergantung kepekaan daripada tegas yang ada di dalam tombol itu sendiri semakin tombolnya tegasnya bermain bagus bisa masuk ke kedalaman lebih dalam oke ini menarik ini ya satu jam pikir kurang ya kurang jadi kita harus batasi diskusinya jadi jadi gear-gear awal memang untuk saat ini mungkin seri-serinya TG atau yang Olympus itu udah recommended ya bang ya untuk pemula itu recommended sampai sekarang kalau dalam lomba fotografi biasanya Olympus itu yang seri TG dia tidak bisa naik ke open pasti diprotes diprotes oleh peserta karena kenapa kameranya kecil tapi dia bisa mengalahkan kamera yang besar kamera profesional karena seri TG dia punya mikroskop setting mikroskop jadi objek kecil dia bisa dapat dapatkan hasil yang lebih maksimal apalagi di tampang video light yang kayak gitu kayak gitu bang betul lebih iya lebih powerful makanya Olympus yang seri TG itu ditakuti sama kamera-kamera profesional kalau tiga dalam lomba ini pink bagus nih temen-temen nih iya jadi apa kamera TG ini memang fenomenal ya sangat fenomenal tapi istilahnya tidak terlalu mahal hasil untuk foto apalagi koleksi dalam foto kamera foto handphone itu bagus bagus ya tapi ketika ketika kita mau cetak portfolio yang besar itu hancur oh jadi dia resolusinya ya iya kalau resolusinya tapi kalau untuk ya gini bang kadang-kadang kan LCD kamera dengan laptop itu suka beda-beda beda-beda betul gimana tuh bang terus yang kita percaya jadi siapa yang bisa percaya jadi gini apa itu inilah yang menjadi yang biasanya kita di Indonesia yang tidak memiliki standar untuk kompetensi penilaian orang sampai bertanya kenapa LCD ini satu pertanyaan yang profesional Pak Doktor ya saya ajukan jempol ke Pak Doktor dengan pertanyaan kenapa LCD kamera dengan LCD laptop tidak sama kalau untuk lomba luar negeri selalu kita harus bandingkan dengan Indonesia dengan luar sebenarnya kan Indonesia kita Indonesia tapi satu lomba akan merasa lebih naik dia punya gridnya ketiga lomba itu diikuti oleh peserta dari luar karena peserta dari luar inilah yang mereka yang mengangkat Indonesia jadi Indonesia baru berkembang sekarang baru 10 tahun 15 tahun yang lalu sampai sekarang keluar sudah sekian puluhan tahun jadi luar negeri mengadakan lomba dia memakai standar satu laptop yaitu macbook oke kalau Indonesia yurinya memakai standar laptop saya mau dari yuri itu sendiri yang satu pakai macbook yang satu pakai pakai icer yang satu pakai hp ya kan jadi gak ada standar tapi kalau yuri dari luar dia ada standar kamu seorang fotografi kamu harus punya laptop harus sama dengan punya yuri ini penting juga nih ya kenapa agar ketiga fotomu di show di di summit yuri akan menilai dengan standar laptop yaitu apple jadi tidak ada perubahan warna sesuai dengan hasil display di layar kamera kita oke jadi kalau kita sudah pakai laptop apple ya macbook kamera kita harus set dengan cahaya yang ada di laptop kita oke ya demikian juga tapi kalau kita Indonesia kita macam-macam laptop yang kita pakai yuri pakai laptop lain akhirnya display kamera kita dengan hasil foto kita itu berbeda tidak ada standarisasi jadi tergantung tapi sebenarnya itu bisa diakalin ya diakalin oleh yang bersangkutan kita tidak usah berbicara tentang lomba tapi kita mau jadi diri kita sendiri dengan hasil karya kita jadi ketiga foto kita mau bawa kamera kita ke dalam air kita harus samakan display kamera kita dengan cahaya yang ada di laptop kita kita samakan agar ketika di dalam air kita lihat hasil foto kita playback kita no foto sekali dua kali oh seperti ini bawa ke laptop saya ke laptop penyelannya fotografinya wah ya samanya dalam air seperti itu selama hasil foto kita baik jangan pernah di edit oke selama foto kita baik jangan pernah di edit bisa di edit hanya menambah nama saja oh ini apa watermark watermark nya saja itu cukup jangan kamu nambah naikkan dia punya pencahayaan naikkan breadthnya naikkan dia punya elementrinya surfingnya gak usah karena akan terbiasa kayak kita bahwa hasil ya pengaruhnya apa nanti terhadap kualitas foto kalau kita rubah-rubah itu metadata foto kita itu luar biasa oh karena foto yang original itu beda dengan foto yang ketiga kita kasih yang kita sudah edit resolusi gambarnya akan berubah seperti itu kedua setelah kita sudah mencocokkan semua gambar cahaya di laptop dan di 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 kamera jangan lupa kamera kita harus copyright ada orang dia lupa kameranya tidak disetting namanya dia kayak pak dokter pak dokter pakai kamera apa sekarang sekarang pakai TG TG5 ah TG5 pak dokter sudah pakai nama pak dokter sendiri kak copyrightnya enggak namanya nama kampus ah ah berarti hasil fotonya pak dokter itu adalah hasilnya kampus tidak bisa pak dokter mau ketika terjadi pembajakan foto pak dokter tidak bisa mengkomplain karena punya punya kampus berarti butuh kesadaran juga ya untuk kita terhadap copyright foto-foto kita ya itu penting penting karena itu semua foto memiliki metadata metadata itu copyright adalah hak cita kita kita tidak menutup kemungkinan hak cita kita diambil orang kita tidak tahu suatu saat foto kita itu berharga iya betul iya tapi kalau kita punya metadata dan kita punya original fotonya kita bisa mengkomplain kepada orang yang mau main-main dengan foto kita untuk itu ketika kita sudah setting cahaya kamera dengan cahaya yang ada di laptop baru kita masukkan metadata kita copyright kita sesuai dengan nama kita nah ini menarik teman-teman ya jadi walaupun kita apa ya ya kita nggak tahu nih apa suatu saat value foto kita itu menjadi sangat berharga ya jadi untuk sangat berharga untuk apa jaga-jaga kedepannya seperti apa kita harus aware lah terkait dengan copyright dimulai dari ketika kita setting kamera disitu metadata misalnya nama kita itu harus jelas betul metadata ini penting ya karena bisa jadi ya misalnya kalau ada kayak apa ya foto-foto yang event jarang gitu loh bang apa kondisi yang sangat jarang yang ditemukan itu itu menarik juga betul misalnya apa ya kalau ada misalnya ada apa ya gangguan gangguan yang jarang-jarang kayak kemarin yang belicing atau apa itu kan sangat orang momentnya juga jarang jarang betul jadi kita harus harus aware bahwa ya ini suatu saat akan berharga juga seperti itu berharga kita punya hasil foto buat teman-teman ya siapapun lah yang hobi mendokumentasikan foto itu harus sudah mulai aware ya bahwa ya kita gak tahu foto kita itu akan punya value lebih lebih karena tidak semua foto yang baik ini kan termasuk data ya jadi dulu teman-teman kita IPB ini ekspedisi ke Aceh ke Sabang datanya sama kita ambil data biasa ternyata 6 bulan setelah itu ada tsunami Aceh nah data kita itu data terakhir sebelum tsunami Aceh kita gak nyangka gitu loh gak nyangka itu data terakhir yang yang diambil nah itu jadi data itu dicari-cari orang betul dicari orang before after kan itu menarik juga buat apalagi teman-teman yang kayak di menado gitu ya apa yang waktu itu apa bang kena banjir bandang atau apa gitu kan betul banjir bandang jadi ya nah ini menarik diskusi ini gak hanya tentang teknik fotografi tapi apa kita juga harus aware terhadap metadata yang kita punya dan itu terkait nanti copyright ini copyright siap sip sip nah bang tadi ya sempat melakukan koreksi antara kalibrasi iya kalibrasi cahaya laptop dengan LCD kamera itu apa secara simpel caranya gimana tuh bang supaya kalibrasinya sama kalibrasinya sama itu kan ada setting pencahaya yang muncul oke jadi usahakan laptop kita tidak banyak berpindah tangan oke siap karena kenapa ketika laptop kita berpindah tangan masing-masing yang bersangkutan beda penglihatan oleh matanya sendiri dia suka kadang cahaya yang lebih besar lebih terang oke ada yang suka cahaya yang lebih gelap atau ketika kita kita biruan tertutup biasa kita nyalakan lampu ketika kita matikan lampu cahaya kita berkurang akhirnya kita naikkan cahaya dari laptop ini lupa kita melakukan itu untuk kembali kepada posisi dari kamera yang sudah di display nah paling gampang jadi ketika mengkalibrasi itu harusnya seperti apa kondisi pencahayaannya benar-benar tidak ada cahaya yang muncul seperti kita mau cuci film menekati film jadi dalam ruangan gelap tidak ada cahaya jadi mungkin di malam hari kita matikan masuk di kamar matikan kita lampu di kamar hanya ada cahaya laptop sama cahaya kamera oke nah baru kita menyecoikan biasanya di kamera kan tidak ada pengaturan dia berubah itu ketika kita berubah ISO kan ya 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 nah bukannya besar kamera jadi kita ngambil standar saya kalau saya mengambil standar foto itu biasanya kalau untuk makro saya ngambil ISO nya itu 250 250 kalau saya ambil white saya ambil white saya pakai 450 ISO itu sudah standarnya saya sudah tahu kalau saya mau main white atau makro saya sudah tahu ISO saya seperti itu itu dalam kondisi apa apapun airnya jernih atau apapun airnya apapun itu ya apapun itu tinggal penambahan ketiga kita ngatur posisi stroke daripada daripada lensa ujung ujung lensa kita jadi jangan pernah ujung lensa kita sejajar dengan lampu kedipnya oke jadi lampu kedip stop kita itu harus ada di belakang kurang lebih 10 cm daripada ujung kamera lensa kamera berarti ini lensa kamera dia agak belakang gini pak iya kameranya ini lensa dimajuin ya betul dimundurkan gak boleh ya dimajuin dimajuin akan ada cahaya yang masuk di dalam hasil frame hasil foto kita akan lebih over oke ya karena mungkin hitung-hitungannya dia dari belakang ya betul oke ini menarik juga nih tips dari the woodlife nih memang dia fotografer kan sama kan dia tapi dia ada yang suka punya teknik masing-masing kan untuk apa ya memang untuk fotografi dia punya teknik masing-masing termasuk posisi posisi strobe tidak selamanya posisi strobe itu ada di samping kiri kanan kamera posisi strobe itu bisa berada di atas berada di bawah oh bisa bisa gini ya ya bisa begini atau dua-dua dari atas oke ini kita saya contoh saya mengambil gambar adalah ikan pari stingray dia kan pasti dibawa di pasir ya di pasir betul ya ketika saya ngambil posisi strobe biasa dipakai standar yaitu ada di samping kiri kanan kita punya kamera atau di posisi arm ya dicerai itu akan mendapatkan posisi gambar posisi cahaya itu akan ketika di pasir akan over di pasir oke ya tapi seharusnya yang paling paling efektif posisi strobe ada di atas biarnya nembak ke nembak ke bawah ke bawah biasanya itu akan akan full cahaya yang keluar itu dibagi di dalam di pasir itu akan sama oke beda dengan cahaya yang posisi karena fotografi kita dia sudah di setting dari rumah posisi strobe ada di kanan kiri ketika mendapat ojek begitu di pasir dia udah gak merubah kenapa kenapa armnya ada klaim karena posisinya itu merubah-rubah posisinya mau ke kiri ke kanan atau dua-dua di depan seperti itu itu gunanya fleksibel ada juga yang mau suka armnya itu pendek nah itu beda lagi tuh manfaatnya ada beda manfaatnya itu kira-kira untuk seperti apa kalau arm pendek itu hanya khusus untuk makro oh white tidak main bisa dia main tapi tidak maksimal cahaya yang dia yang dia pantulkan akhirnya akan ada over di tengah karena cahaya yang keluar dari flash dia akan posisi 90 derajat 90 derajat ketiga dua kamera eh dua stroke ada di posisi 50 derajat akan ada pertemuan seperti ini oh gini ya potong ya iya potong akhirnya di tengah ini over kiri kanan seimbang itu kalau dia mau ambil gambar white tapi armnya pendek nah ini tips juga kadang-kadang white ini biar praktis yang pendek aja lah bawahnya gak susah packingnya ternyata penggurannya berbeda ya berbeda penggurannya berbeda nah ini nih ada dari wakatobi lagi nih dan iso makro 250 wide 450 ini buat kamera DSLR kalau pakai compact dan mirrorless gimana setelan isonya dan kalau untuk mirrorless saya kasih ya saya kasih compact aja yang compact bukan mirrorless ya karena mirrorless dia sudah masuk ke kategori DLSR juga karena dia ganti lensa yang compact kalau Canon kita seri G kalau Sony dia seri RX ya jadi yang masih kategori compact itu adalah Canon Canon yang seri S seri S seri G kemudian Sony-nya seri RX sama untuk Olympus TG ya dari TG4 sampai TG6 untuk seri yang compact seperti itu saya biasanya menggunakan ISO-nya dia di A600 ya ISO-nya A600 ya untuk kemudian F-nya F-nya karena F-nya itu kalau seri compact itu paling tinggi ada 8 sama 11 jadi saya tetap menggunakan paling full maksimal 8 8 8 itu karena apa ngejar agar hasil foto kita mendapatkan surfing yang bagus karena pasti objek yang kita foto akan bergerak kalau kita turunkan dari F-nya dari 8 atau yang ada sampai 11 yang di compact itu kalau kita turunkan di angka 3 5 pasti kita harus benar-benar posisi kita itu stay yang bagus tidak ada gerakan seperti itu jadi kalau untuk compact gunakanlah ISO di angka 600 kemudian F-nya dia pakai paling maksimal yang ada di kamera nah ini seperti itu untuk untuk mirrorless untuk mirrorless itu masing-masing kamera mirrorless itu ada beda-beda dia punya ini untuk pengaturan tergantung lensa karena mirrorless itu sama kalau kita pakai makro yang 60 kalau untuk Olympus kalau di Sony dia bisa pakai Sony dia bisa pakai yang yang 50 atau juga ada yang 30 itu setelahnya itu bisa sampai 15 dan ada yang 12 jadi itu bisa diambil maksimal karena ISO-nya itu bisa berubah tinggi tapi selalu ingat jangan pernah kita memakai mode yang lain selain manual manual oke ya jangan selalu memakai mode lain selain manual kalau mau pengen dapat hasil yang baik mau dia foto maupun untuk video video selalu harus pakai manual ya karena intinya manual itu bisa kita kontrol dan kita bisa bayangkan ya hasilnya akan iya karena gini ketika kita memain video pastikan kita pakai video like kalau kita setting manual hasil gambar kita over kita tinggal turunkan dia punya F-nya cahaya cahaya yang dari video tetap tidak bisa berubah tapi pengaturan ISO aperture F-nya kita tetap mainkan disitu jadi akan mendapatkan hasil yang paling detail dalam video dan video itu pasti akan luar biasa oke nah kalau white apa ISO-ISO tadi kita tetap pakai ini ya bang ya tetap pakai strobe ya walaupun pakai ISO-nya 600 ya oke ya kita tetap pakai strobe pakai strobe ya kalau makro juga 600 bang untuk makro makro kalau untuk makro kalau untuk di kamera compact kita bisa pakai 400 bisa pakai 600 oh bisa tapi untuk F-nya kita tetap paling maksimal 8 ya karena makro makro kita mengejar kita mengejar foto yang detail ya nah kalau white kita tidak perlu tidak usah khawatir sebenarnya foto white sama foto makro yang susah yang dipelajari adalah foto white white betul makro itu gampang sangat gampang belajar luas banget itu ya 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 itu cuman yang satu satu kekurangan ketika kita mau buat titik fokus itu harus titik fokus totalitasnya titik fokus jangan sampai kita titik fokus setitik kalau waktu saat kita mengambil gambar white itu hati-hati ya tapi kalau semua layar ya semua lensa ya 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 full lensa untuk fokusnya tapi kalau makro kita tergantung banyak orang suka fokusnya di satu titik ada yang suka fokus di semua objek itu tergantung kita makanya menjadi seorang fotografi jangan pernah berpikir foto itu hanya untuk saya foto itu harus harus kita kasih kepada audiens kita kalau audiens kita 10 orang berarti foto kita harus ada 10 macam dalam satu objek jadi jangan bosan kita mengambil foto dari beberapa pose pengambilan gambar oke seperti itu bang ini kayaknya pertanyaan terakhir gak terasa oh siap nah ini kalau buat foto makro yang bokeh itu gimana caranya bang foto makro yang bokeh itu biasanya nah itu kita kembali lagi kepada setting untuk kita setting di tentang iso foto makro yang bokeh itu ada beberapa kemungkinan yang kita inginkan apakah kita mau bokeh full atau bokeh hanya setitik itu pengaruh juga dengan giri yang kita pakai oke kalau kita mau pakai foto makro yang bokeh bisa kita pakai biasa kita pakai giri yaitu pembesaran kita bisa pakai pembesaran 4 10 15 23 kemudian dengan menggunakan F nya itu kalau di kamera pocket dia biasanya paling kecil F nya itu 2,5 2,5 oke pakai F paling rendah oke tapi ingat mendapatkan foto bokeh anda harus benar-benar stay yang bagus karena iso nya di bukannya besar F nya juga bukannya besar jadi kalau kita tidak stay bagus gambarnya akan tidak akan mendapatkan hasil fokus yang bagus pasti goyang tapi kalau kita sudah dapat fokus yang bagus memang foto bokeh itu foto yang indah dilihat foto yang indah dilihat seperti itu bang ini pertanyaan akhir nih saya nih kalau foto favorit abang tuh apa nih yang apa ya yang jadi andalan abang ini foto yang paling oke lah yang pernah saya buat foto apa bang dan di mana ngambilnya saya foto yang karena saya kan basicnya saya di lembe ya lembe di kota bitung itu kayak akan makro jadi saya mengambil foto foto yang saya yang suka yang menjadi saya punya foto andalan saya yaitu saya foto piknis horse piknis ya piknis horse walaupun foto objek yang kita foto hanya ukuran 1,5 milimeter sampai 2 20 milimeter tapi saya bisa ambil objek tersebut bisa menjadi objek yang besar dengan full di dalam satu kamera karena saya mengambil itu objek lebih dekat daripada objek itu sendiri itu yang saya bawa saya masukkan ke buku saya buku saya tentang lembe straight itulah foto piknis horse yang saya sangat suka sekali karena kenapa saya suka foto itu dibanding dengan foto saya yang lama yang baru sekarang tetap foto itu sangat berarti karena ketiga saya keluarkan buku saya tahun 2014 edisi pertama saya menggunakan kamera Canon 5D Mark II itu saya mendapatkan foto yang anugerah foto yang luar biasa itu menjadi saya punya background daripada buku saya di hardcover mudah-mudahan bisa ketemu nah abang ini terakhir mungkin pesan abang buat yang mau belajar fotografi misalnya apa yang perlu disiapkan atau apalah gitu buat teman-teman penyelam-penyelam ini oke saya memiliki ada tips saya kalau ingin menjadi seorang fotografi yang baik ada empat kemampuan yang harus kita pahami empat hal yang harus yang yang menentukan bahwa foto kita mendapat kata wow karena kalau kata cuma mantap itu kurang 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 bagaimana ya tapi kalau ya kalau dia bilang wow itu memang benar-benar nilainya itu flash 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 yang pertama adalah equipment yang kita pakai atau jenis kamera apa yang kita pakai kalau kita mau profesional pakailah kamera yang sesuai yang kita miliki yang benar-benar profesional oke ya itu yang kedua personality nya kemampuan kemampuan yang yang bersengkutan mengusai kamera jadi jangan beli kamera bagus tapi tidak mengusai tentang karak kritik kamera itu sendiri banyak mencoba di darat baru aplikasikan di laut jangan pernah setelah sudah di laut mencoba cari objek yang banyak satu saja yang bagus koreksi yang ketiga objek atau biota yang kita dapat di dalam air memahami benar biota itu hidupnya dimana dia berkomoplasi dimana agar kita mendapatkan biota itu benar-benar pada tempatnya jangan pernah merubah posisi objek dengan kemampuan kita tapi kita yang berpindah tempat untuk mendapatkan foto yang baik daripada objek itu sendiri yang paling terakhir yang keempat adalah laki keberuntungan nah ini lakinya ini iya ketiga kita tidak sabar ketiga kita tidak laki pasti foto kita cuman begitu begitu saja tapi kalau kita sabar biota itu pasti memberikan sesuatu yang bagi kita dia tahu maksud kita dia tahu kita mau buat apa biota itu bisa dia berbuat contoh kecil kita sudah foto 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 tapi biotanya tidak mau zooming membuka mulut berarti kita tidak laki dia sudah buka mulut tapi kamera kita tidak menunjak untuk continue foto jadi tembak sekali nunggu tembak sekali nunggu akhirnya laki kita hilang hilang ya nah itu jadi empat unsur yang mendapatkan hasil foto kita yang dinyatakan wow adalah pertama kelengkapan kamera kedua personality nya ketiga objek biotanya keempat laki ini saja yang menjadi acuan saya ketiga anda menjadi fotografi mengenal tentang dunia bawah laut mengabadikan foto kita empat hal ini harus diperhatikan mantap yang paling terakhir foto jelek kita pertama saat kita ambil foto di air jangan dibuang disimpan sebagai kanter ketika kita sudah mendapatkan foto yang bagus kita lihat proses perjalanan kita berapa tahun saya menjadi foto yang dapat foto yang bagus karena belajar itu tidak pernah berhenti betul ya belajar tapi tidak berhenti pedang yang tajam pun kalau tidak dipakai pasti jadi tumpul tapi pedang yang tumpul kalau dipakai pasti dia akan tajam apalagi kalau tajam dipakai terus dia asa terus pasti akan lebih tajam waduh mantap ini luar biasa nih bang terima kasih tipsnya tapi memang dari sisi saya marine biologis ternyata ilmu-ilmu marine biologis ilmu-ilmu tingkah laku biota itu sangat bermanfaat ketika kita ingin mengabadikan momen kadang-kadang momen siapa fotografer fotografer ini sebenarnya banyak sekali menolong kita nih yang marine biologis mendapatkan momen-momen penting kaitannya dengan reproduksi misalnya cara makan makanan cari makan betul itu apa ya sangat membantu jadi apa ya ini kan kolaborasi ini ini sangat penting juga antara fotografer dengan kita marine biologis bisa saling saling mendukung terutama nanti mendukung temuan-temuan baru misalnya spesies baru ya tingkah laku baru ya tingkah laku baru seperti itu nah ini ini perlu kolaborasi nih bang nah mudah-mudahan nih saya bisa betul sekali kolaborasi nih dengan bang godlife mungkin ada apa perlu ngobrol-ngobrol lagi untuk ide-ide penelitian misalnya tingkah laku hewan laut atau apa yang mungkin bang apa teman-teman fotografer nih lebih jeli tuh melihatnya gitu ya oh ini iya itu penting kalau di lembeh cara makannya kayak gini tapi kalau di iya mana bunaken beda lagi gitu kan nah itu kan beda lagi betul betul ya jadi silahkan bang saya titip juga satu kami sebentar lagi bukan lagi dilembeh tapi kami akan menuju ke pulau seberang yaitu di kebupaten kepulauan telaut wih mantap di telaut sekarang lagi destinasi baru yang ada banyak objek wisata yang belum ada di tempat lain yang pertama yaitu underbottle vulcano yang yang dulunya yang teridentifikasi ada di tahuna di sangir di sangir tapi dia di bawah tidak bisa kita berdiri ketiga air surut kalau di telaut kita bisa ada di atas bisa berdiri bisa makan-makan di atas gugusan dia punya underbottle vulcano kemudian ada larva yang hidup yang keluar bisa kita pakai masak nah bang kemudian ada juga kita butuh info dia asem apa enggak ah nanti saya undang brother pak dokter karena kita datang ke sana saya kaitannya dengan ocean acidification itu oke nanti saya mungkin tanggal 15 kalau dapat info kita bisa bikin riset tuh oke oke secepatnya saya informasikan ke pak dokter kemudian ada satu bangkai pesawat yang di dalamnya masih ada pilot yang masih memegang dia punya kemudi masih menggunakan helm masih memakai baju katel pak luar biasa ini kita laut ya jadi mati perlu kita datangi ini mantap mantap oke nih terima kasih abang good life ya atas sharingnya malam hari ini terima kasih juga teman-teman yang tadi ini interaksi yang luar biasa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan mudah-mudahan teman-teman tidak puas dengan jawabannya supaya bisa bertanya lagi ya kita bisa berdiskusi dan saling berbagi pengalaman jadi ya kita manfaatkan lah media-media seperti ini supaya apa ya kalau dulu kan kita harus ke lembeh ke menado nih untuk sharing ya atau bang good life datang ke Bogor nah ini dengan kondisi yang seperti ini dan teknologi yang sudah ada itu mempermudah kita silaturah kita saling berbagi pengalaman oke bang terima kasih ini terima kasih Pak Doktor mudah-mudahan kita belajar semua pekerjaan bisa berjalan lancar ini lagi posisinya di mana bang di saya di Bengkulu oh masih di Bengkulu di Sumatera masih di Bengkulu masih di Bengkulu rupanya oke oke saya kira sudah balik belum nanti di sekitar tanggal 15 sudah dari terlaut saya sudah ke Ambon oke waduh ini muter-muter bang kita nih mata maksud selalu ya ya siap siap terima kasih penyelaman-penyelaman lainnya baik teman-teman semua terima kasih semuanya sampai jumpa di Diver Story selanjutnya banggot live terima kasih selamat malam terima kasih selamat malam terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih